Pemirsa harga kedelai yang menjadi bahan utama proses pembuatan tahu di sejumlah daerah masih tinggi. Kenaikan harga membuat salah satu pengusaha tahu di Sumedang, Jawa Barat, terpaksa memperhakkan karyawan agar usaha tidak gulung tikar. Salah satu pabrik pengolahan tahu berbahan kedelai di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, terpaksa memberhentikan dua pegawainya paca kenaikan harga kedelai impor. Nani, pemilik usaha tahu mengaku terpaksa mem-PHK karyawannya agar tak gulung tikar. Dikuluhkan Nani, harga kedelai impor naik hampir 100 persen dari harga normal Rp630.000 per kuintal, kini menjadi Rp1.040.000 per kuintalnya. Sebelum harga naik, usaha Nani biasanya mampu memproduksi 4 kuintal per hari, namun sekarang hanya 1 kuintal. Sekarang ya sudah hampir 100 persen lah kalau dihitung dari awal. Cuma kenaikan yang sekarang-sekarang mah, jadi per hari, per hari terus naik. Jadi tiap hari naik? Iya, tiap harinya itu naik. Bahkan sekarang mah kadang-kadang kenaikannya itu nggak diduga gitu. Kadang-kadang kan biasanya 200, 500, atau seribu gitu. Sekarang mah tiba-tiba lebih dari itu. Dampak kenaikan harga kacang kedelai juga dirasakan pengusaha tahu di Palembang, Sumatera Selatan. Kenaikan mencapai 31 persen. Aktivitas home industri milik Aceh di Jalan Sei Itam, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir, Barat 1, Palembang, tak seperti biasanya. Hanya beberapa saja pegawai yang bekerja memproduksi tahu. Kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuat tahu. Biasanya dibeli seharga Rp7.600.000 per kilogram, kini melonjak naik menjadi Rp10.300 per kilogram. Hal ini berpengaruh terhadap keuntungan dan omset pengusaha. Tak hanya kacang kedelai, kenaikan juga terjadi terhadap bahan baku pembuat tahu lainnya. Nggak tahu lah, tambah tipis ini untungnya. Tambah tipis untungnya kok ya? Sementara harga kita jual masih harga normal, itu seperti apa? Harga normal. Pengusaha tahu berharap pemerintah segera menurunkan kembali harga kedelai agar para pengusaha tak sampai kulung tikar. Tim Liputan, Anyus Mamporkan.